Ini penyebab kematian perempuan berambut pirang yang tewas di jurang. Perempuan berambut pirang yang ditemukan tewas di jurang gajah mungkur desa kecamatan Pacet. Kabupaten Mojokerto dipastikan tewas akibat dibunuh. Berdasarkan hasil autopsi korban tewas akibat beberapa luka pukulan di kepala. Kapolres Mojokerto AKBP Duni Alexander mengatakan penyebab tenguasnya Vina Aisyah Pratiwi 21 telah diketahui berdasarkan hasil autopsi. Menurut dia, gadis warga desa Pamotan, kecamatan Porong. Kabupaten Sidoarjo itu tewas akibat luka di kepala. Hasil autopsi memang ada kekerasan benda tumpul di kepala 4 kali pukulan. Pelipis kanan sobek dan bibir tergigit korban atau terbentur saat dianiaya. Penyebab tenguasnya benturan di kepala, kata Doni kepada wartawan di Jalan Benteng Pancasila, Kamis, tanggal 25 Juni 2020. Mantan Kapolres Pasuruan Kota ini memastikan Vina tidak dalam kondisi hamil. Saat ini, tim gabungan Satres kirim Polres Mojokerto dan Polsek Pacet mencari alat yang digunakan pelaku menganiaya korban. Alat bukti pemukul masih kami cari. Terangnya, Doni menambahkan, jenazah Vina telah diserahkan kepada keluarganya setelah diautopsi. Jenazah sudah dimakamkan di Porong. Tandasnya, mayat Vina ditemukan wisatawan yang sedang istirahat sambil bersuah foto di tepi jalur Pacet, Mojokerto, Canggar, Kota Batu, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban tergeletak di jurang gajah mungkur dengan kedalaman sekitar 10 meter dari pemukaan jalan.